hai oke teman-teman ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi ya semangat pagi salam sejahtera untuk kita semua ya saya berharap untuk yang pertama anda sehat-sehat selalu kemudian murah detik dan panjang umur teman-teman semua kita hari ini sama tahu ya dimana untuk berada di aplikasi my network itu ada update ya update nya sih tadi malam sekitar pukul 1 malam ya 01 dan update terbarunya itu terkait dengan pengurangan ya pengurangan atau base rate nya penambangannya sudah mulai berkurang ya teman-teman jadi saya ditemani ya kawan ya dan sesama content creator hari ini kita akan membahas tentang V network ya bagaimana si di content content kita itu memang kebanyakan adalah tentang V network ya teman-teman ya nah jadi kabar terbaiknya ya kabar terbaiknya bahwa ketika V network itu untuk base rate nya atau penambangannya sudah mengalami pengurangan sudah pasti ada pertanda baik karena V akan menjadi langka dan ketika V menjadi langka besar kemungkinan V itu akan mahal harganya ya jadi ketika penambangannya semakin lama semakin berkurang pasokannya sudah hampir tercapai yaitu sekitar 100 miliar pi dimana yang beredar menanti 65 miliar pi nah kemudian keterbatasan inilah yang membuat harga pi itu akan sangat tinggi sekali ya Nah jadi kita bincang-bincang ya bincang-bincang asik aja sih dan suasananya kita membuat sesuatu yang beda hari ini kita ada di sebuah muara ya muara kalau di Sumatera Utara namanya di muar tepi neular ya Nah jadi kita mengambil panorama di belakangnya adalah pantai dan saya berharap semoga ada sesuatu yang berbeda ya Nah jadi teman saya ini juga pionir ya content creator dan kita sering ngembrol tentang perkembangan-perkembangan V netbook kira-kira ya kita mau share ini aja ya sharing dengan teman kita ini tentang pengurangan koin ya yang kita tambang ya makin sedikit kira-kira apakah ini menjadi situasi yang luar biasa atau bagaimana bagaimana menurut Pak Bus ya Oke teman-teman ya sekarang ini penambangan mulai berkurang berarti menurut prediksi ya kawan-kawan Nah itu semakin langka ya kita mendapatnya hanya 0,11 malam berarti untuk dapat pertanda itu sangatlah sulit kawan-kawan dan ya kita berharap ini pertanda baik buat kita semua para pioner ya tentunya di Indonesia khususnya ya kawan-kawan di seluruh negara ya ini pertanda baik ya tunggu tanggal bermainnya di Agustus ini mungkin V network akan ya mengeluarkan yang terbaru lagi dan akan listing ya kawan-kawan Oke cuma itu aja ya oke ya artinya gini teman-teman bahwa ketika mengalami penyetengahan ya sebenarnya kalau istilahnya adalah helping pengurangan nanti di tanggal 1 teman-temannya tanggal 1 Agustus itu akan seterusnya setiap bulan ya ingat ya ketika pengurangan itu terjadi ya sudah pasti bahwa kita akan semakin lama akan semakin sulit untuk mendapatkan point pi itu dia ya dengan sulitnya mendapatkan point pi ini sudah bisa dipaktikan karena ketika para penambang yang baru ingin mendapatkan point pi ya karena sangking sulitnya tentu saja ya tentu saja besar kemungkinan ya menurut prediksi saya akan banyak orang yang membeli ya atau memborong atau nyerok bahasa kalau dalam istilah crypto currency nyerok ya nyerok di awal ketika harganya ya mungkin masih murah nah baru kemudian akan banyak orang yang akan menyimpan ya atau full ya atau disimpan dulu tentu saja untuk jangka waktu yang lama ini untuk apa nah semua pasti berharap bahwa ketika mereka menyimpan tentu ada harapan di suatu saat nanti atau di di waktu-waktu mendatang gimana ketika point pi semakin langka dan kebanyakan orang masih menyimpan nah kemudian harganya saya bisa prediksi ini akan sangat tinggi sekali ya akan sangat mahal sekali nah oleh karenanya ya sebagai pesan ya pesan moral nih dari sekedar info pada tempatan kali ini kita hanya berpesan ya buat teman-teman yang hari ini masih bisa menambang karena sudah bisa dipastikan akan terus mengalami pengurangan setiap bulan maka jangan sampai telat sedikitpun dalam mengklik petir ya kalau lupa karena tidak ingat sama sekali itu lain cerita tapi saya pikir kalau ingat segera klik karena hasil yang kita dapatkan itu semakin lama semakin sedikit ya dan kita sudah merasakan kalau kami ya mungkin sudah setahun lebih ya sudah setahun lebih ya kalau poin eh lumayan ya lumayan banyak sih nggak banyak kali gitu ya tapi lumayan banyak dan ini kami santai saja ya menyikapi terkait dengan pengurangan atau penyetengahan poin pain ya ketika kita tambang tapi buat yang baru ini terasa betul bahwa untuk mendapatkan satu supaya itu satu hari saja belum tentu dapatnya karena hari ini kan best rate nya tarif dasarnya itu sekitar 0,187 ya 0,0187 jadi ya untuk mendapatkan satu pai itu ya kurang lebih tiga hari dah ya tiga hari karena kalau satu harinya ya 0,4 nah sejujurnya kan sangat penting sekali itu bisa tiga hari dan ketika nanti tanggal satu mulai ada penyetengahan lagi pasti tarif dasarnya makin berkurang dan untuk mendapatkannya juga akan semakin sangat rusak nah jadi yang punya koin tetap dijaga ya jangan buru-buru untuk memborong ya memborong atau kalian belanjakan ya jor-joran nanti ini bisa berakibat ketika hari ini kita memborong produk-produk yang ada di marketplace yang insya Allah nanti informasinya sih tanggal satu beberapa marketplace yang sudah terintegrasi dengan pai network lewat pi browser di Hakaton itu akan segera dibuka dan rilisnya akan segera dimulai maka ya tahan dululah untuk tidak keburu nafsu memborong barang-barang tersebut karena itu nanti akan ya mengurangi ya mengurangi koin kalian kalau koin kalian sedikit akan sangat disayangkan tapi saya pikir pesannya adalah ya belanja seperlunya saja lah ya seperlunya sehingga kita masih bisa memiliki simpanan koin untuk jangka waktu yang lama ya karena koin pai semakin lama semakin langka jadi update-nya ya hari ini kita sama tahu bahwa pinetwork mengabarkan ke kita bahwa tanggal satu akan ada pengurangan lagi nah ini adalah bentuk penyesuaian yang akan terus dilakukan setiap bulan dan semakin lama semakin lama semakin sulit jangan-jangan di Desember nanti perkiraan ya untuk mendapatkan satu koin itu bisa satu bulan baru dapat ya karena akan terjadi pengurangan 0,0000 sampai ya akhirnya total tuple-nya terpenuhi dan singkat cerita proses penambangan akan tidak bisa lagi dilakukan karena total tuple sudah tercapai ya kalau sudah 100 miliar jadi 100 miliar koin ini akan digunakan oleh 8 miliar penduduk seluruh dunia karena pai penduduknya adalah uang dan berbahagia buat teman-teman yang hari ini punya koin banyak menjaga untuk masa depan anak kita demikian ya oke teman-teman ya di ya latar belanjanya adalah pantai dan ini pengambil suasana yang berbeda saja mungkin demikian ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ujian semuanya selamat menikmati